Perseteruan kedua kubu partai Golkar masih terus berlanjut dan belum menemukan kata sepakat untuk islah. Kondisi itu membuat para kader generasi muda Golkar menggelar pertemuan di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Usai menggelar silatnas 1 November lalu di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta, yang juga dihadiri para sesempur dan tokoh senior Golkar, terbesit harapan agar kedua kubu yang berseteru segera melakukan islah. Sayang hal itu sampai kini belum juga terwujud. Kesamaan pandang baru sebatas penggunaan kantor DPP Golkar untuk dipergunakan oleh kedua kubu. Perseteruan berkepanjangan ini membuat pamor partai Golkar semakin merosot, meniburkan kecemasan generasi muda Golkar sehingga mereka menggelar rapat di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, minggu sore untuk mencari solusi terbaik dan menjembatani perbedaan kedua kubu. Menurut Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, Dave Laksono, upaya rekonsiliasi dan islah antara kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakri bisa ditempu dengan secepatnya menggelar munas. Solusi satu-satunya melalui munas yang demokratis, melalui munas yang sesuai dengan anggaran dasar. Apa dasar pelaksanaan munas? Yaitu kita kembali ke mahkamah partai. Mahkamah partai memang itu adalah lembaga peradilan dalam partai, tapi itu adalah lembaga politik juga. Sehingga keputusannya itu bisa dijadikan dasar, dasar hukum, dasar politik untuk melaksanakan munas. Yang di mana di situ diwajibkan selambat-lambatnya Oktober 2016. Sementara itu, Ketua Tim Penyelamatan Partai Golkar Yoris Laweyai menyatakan optimistisnya jika kedua kubu baik Agung maupun Ical akan secepatnya islah. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah fokus pada penyelenggaran pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang. Yoris juga mengukapkan ada kemajuan soal kedekatan Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri sebab mereka bersama-sama akan berkampanye di Karangasem untuk mengusung calon kepala daerah pilkada serentak 2015. Saya coba cari komunikasi yang terbaik dengan ada Pak Yusuf Kala memfasilitasi itu. Biarin aja. Dan saya yakin bahwa ini yakin. Sekarang itu yang penting kita selesaikan proses politik di pilkada tanggal 9. Sambil mereka dua. Publik terus menanti apakah jalan islah dan rekonsiliasi bakal terjadi di antara kedua kubu yang bertikai. Demi memenangkan pilkada serentak atau sebaliknya, Partai Golkar yang pernah sangat berjaya di era Orde Baru akan semakin tenggelam dan ditinggalkan konstituennya. Tim Liputan, Berita 1.